Kabupaten Batanghari yang berdiri sejak tahun 74 tahun silang dan merupakan salah satu kabupaten tertua dalam Provinsi Jambi. Karena wilayahnya dialiri sungai, sejauh ini terdapat dua kecamatan yang didalamnya termasuk kriteria wilayah kumuh. Terkait hal ini, pemerintah kabupaten di tahun ini hanya bisa melakukan pencegahan agar tidak bertampah luas penyebaran daerah kumuh. Kabupaten Batanghari yang merupakan daerah perlintasan antar daerah sepanjang daerahnya dilintasi aliran sungai Batanghari dan subanak sungai sehingga sangat berpotensi menjadi wilayah kumuh. Asomat, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Batanghari menjelaskan sejauh ini Kabupaten Batanghari terdapat lima titik wilayah kumuh yang berada di dua kecamatan, yakni Kecamatan Muara Tempesi dan Kecamatan Muara Bulian. Kedepan, Dinas Perki mengintai program Kementerian BUPR dengan program Kotaku untuk menciptakan dan relokasi peningkatan wilayah kumuh. Di tahun 2021, sebanyak 30 rumah yang terletak di wilayah kumuh dapat dibantu untuk mengintegrasikan ke pemukiman layak huni. Terakhir dengan kawan-kawan balai juga, untuk kawasan kumuh, khususnya di Kabupaten Batanghari ini kan ada dua titik, dua kecamatan, khususnya Muara Bulian dan Kecamatan Muara Tempesi. Oke, relokasi. Dan itu sudah kita upayakan dengan koreansi dan kawan-kawan balai. Dan Alhamdulillah, di tahun 2021 kemarin sudah terrealisasi 30 unit rumah. Program-program dari Kementerian Pusat, misalnya seperti program Kotaku, kemudian ada lagi dana-dana-dana lainnya yang bisa kita dorong untuk minimum tidak ada lagi pengembangan kawasan kumuh. Selain itu, Somad menjelaskan, pemerintah Kabupaten Batanghari hanya bisa menjaga agar tidak terjadi perluasan wilayah kumuh di lingkungan warga. Sementara untuk melakukan relokasi perbaikan, Dinas Perkim hanya mengajukan ke Kementerian untuk program Kotaku. Selamat Riyadi, Cik TV melaporkan.